Oke, how much better? update tapi kebetulan kameranya tuh baterainya habis jadi aku juga lagi sibuk pindahan akhirnya lupa-lupa terus dan akhirnya hari ini aku bakal update kalian aku bakal kasih lihat fotonya gimana nanti di akhir acara jadi sekarang kita bakal ngomongin perkembangan aja langsung karena beberapa dari kalian udah nanyain semua perkembangan gigi aku kayak gimana gigi aku tuh udah kayak nih ini tuh tinggal hot ini hot ini mundur jadi jadi duanya ini gigi gitar yang ini sama yang gigi tar yang ini udah mundur semua jadi emang udah lumayan berkembang giginya tuh cuma pindah doang gitu ompongnya karena dia kan disini ompongnya sekarang yang ompongnya disini jadi kalau aku senyum ya ompongnya kelihatan banget gitu tapi ya aku kalau aku ditanya sama lu apa enggak enggak sih biasa aja nyangirnya kayak gini tuh kelihatan banget ompongnya tapi gak apa-apa kata dokternya itu di bagian paling yang empatnya ini loh yang paling lama untuk mundurinnya nanti kebetulan kemarin aku tuh sebenernya belum satu bulan jadi kayak baru tiga mingguan dan aku kontrol behal karena aku mau pindahan jadi aku kontrol behal ini tuh dua minggu lagi ini udah dua minggu dan dokternya tuh suruh aku buat guntingin ini ini karet yang ini yang kayak namanya tuh power chain setau aku namanya power chain itu diguntingin setiap satu minggu tuh diguntingin satu-satu jadi dia tuh narik sendiri aku bisa pasangin sendiri pakai tusuk gigi paling ini kan ada kayak sang ketennya gitu disini mapeh ilpil gak sih lu aku bakal kasih lihat dulu proses-prosesnya sebenernya prosesnya sama aja aku cuma ganti karet behal aja udah apapun yang aku lakuin selama ini selama 4 bulan ini tuh aku ngelakuin cuma ganti karet behal doang sekarang kalian bisa lihat aja proses-prosesnya sebenernya betty sama video-video sebelumnya yang aku pernah bikin tentang kontrol behal cuma ganti warna karet aja ini warna hitam nih aku tuh pernah ganti warna karet transparan kalian jangan ganti karet warna transparan kalau kalian anaknya makannya bersih yang kayak kagak nge-stain gitu bumbu-bumbunya gak apa-apa sih tapi kalau kalian anaknya suka makan padang itu fix nanti kalian makan tuh sisanya tuh kayak keliatan kuning gitu loh jadi aku udah dua kali ganti karet transparan dokter udah bilang juga kalau kamu ganti karen separan nanti kayak nyisa gitu warna makanan dan benar saja guys jadi kalau kalian yang gak mau terlihat karetnya jelek gitu ya jangan ganti warna karet transparan sekarang aku mau kasih lihat dulu nih proses-prosesnya ganti karet behal oh iya ada ininya ini juga udah kayak ngerasa dempet gitu atas bawahnya iya mancung banget oke udah seperti itu gantinya sama aja kan ya jadi sebenernya sama aja hasilnya sekarang aku bakal kasih lihat dulu hasil terakhir kali aku update kalian kayak gimana sampai sekarang keadaan gigi aku tuh kayak gimana much better tapi sebenernya betty karena gigi aku doang yang aku udah bilang gigi aku doang yang gitaran ini yang mundur karena emang masih ompong masih kayak keadaannya tuh masih beneran ompong cuma mundurin gigi aja belum mundurin depannya ini karena poinnya itu untuk memundurkan gigi depan yang maju oke guys tapi gigi bawahnya yang dulu rantakan sekarang udah rapih gitu jadi emang tinggal mundurin aja mungkin kayaknya sih nanti ya next meeting ini dua minggu lagi aku bakal dimundurin sih gigi empatnya ini karena ini katanya paling lama untuk dimundurinnya karena itu sekalian langsung empat bukan satu-satu kayak gini kalo satu-satu kayak gini itu gampang mundurinnya kalo empat tuh kayaknya susah deh dan setiap aku ganti karet itu kan kenceng jadi gigi yang hata ini nih gigi ini kan yang kayak dia ngendurin doang nih gigi hata ini nah itu tuh mereka kayak bener-bener ringkih banget gitu loh jadi kayak sakit gitu loh kalo makan tapi kalo udah empat hari seminggu gitu udah biasa lagi terus kalo aku udah ngencengin sendiri aku guntingan nih caranya tuh gunting doang itu dicabut terus nanti gunting terus pasang lagi pake tusuk gigi itu kerasa juga kayak kerasa kenceng karena kan karetnya kan makin didikitin jadi makin kerasa kenceng sebenernya itu aja sih update aku mengenai kontrol behel kebetulan aku ngeliat banyak banget ya yang suka ngeliatin vlog behel aku makasih banget guys nanti aku bakal update lagi maaf banget kalo aku suka mundur-mundurin aku tuh anaknya suka mundur-mundurin jadi suka pas deadline terus nantinya ga aku pause gitu loh guys by the way ini kalo kalian liat keadaannya berbeda karena aku udah pindah ke apartemen terus nanti aku bakal bikin konten ya disini kebanyakan pastinya karena aku sudah pindah for good begitu aja sih untuk update kontrol behel dan kegadaan gigi aku sekarang aku ga sabar kalo udah mundur semua karena aku sendiri juga sebenernya udah ga sabar untuk lepas behel ini karena setiap makan itu PR banget aku tuh hitungannya udah 8 bulan atau 9 bulan aku juga lupa pokoknya aku dari Juli pasang behel dan ya kalo kalian yang mau pasang behel pasang lah karena ya beauty is pain kan beauty takes a lot of effort jadi ga apa-apa kita effort dulu aja berapa tahun mungkin ini satu tahun lagi satu tahun lebih dikit lagi aku berjuang pake behel harus rajin-rajin kontrol ga boleh males kontrol karena kalo kalian males kontrol sama aja bohong jadi perbulan harus rutin karena keadaannya sekarang tempat kontrol behel sama tempat aku tinggal sekarang aku tinggal pindah ke Jakarta sedangkan rumahku di Tangerang jadi memang jauh sekarang kalo dulu tinggal jalan kaki aja kalo mau kontrol behel sekarang bener-bener harus nyisihin waktu gitu sih perbedaan gitu aja gitu aja guys semoga kalian suka sama update kali ini hasil giginya ya betty lah untuk akhir-akhir ini betty aku bakal update terus kalian pastinya kalo kalian lagiin juga pasti aku akan update tapi tunggu saja aku tidak tahu aku janjinya kan dua bulan ini sudah empat bulan maafkan aku aku hilaf guys semoga per dua bulan aku bisa aktif lagi atau per setiap bulan begitu oke nah biar aku ga males jadi jangan lupa untuk ngeramein video-video aku ga cuma yang behel tapi video-video aku yang lain juga kayak Shopee haul vlog aku atau review-review aku mengenai skincare atau makeup diramein juga biar aku semangat guys bikin video jadi jangan lupa untuk share ini ke teman-teman kalian jangan lupa untuk like, comment, subscribe terus ajak teman-teman kalian buat nge-subscribe aku share ini videonya ke semua teman kalian ajak mereka juga untuk menonton jangan di skip adsnya karena itu adalah ini cara aku membayar listrik-listrik air sekarang tuh melalui youtube jadi tolonglah dukung kelangsungan hidup aku oke guys dan juga aku bakal aktif sekarang di tiktok jadi jangan lupa untuk follow tiktok aku jangan lupa untuk follow instagram aku juga jangan lupa untuk subscribe youtube aku juga jadi semua social media aku jangan lupa kalian ikuti begitu semoga kalian suka begitu aja maaf banyak bertelit-telit semoga suka and I'll see you guys in my next video bye guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax